Halo balik lagi bersama Cikipau dan ya Second Community Test Grand Saga Undemitted sudah bisa di-download dari tanggal 14 Juli ya jam 10 waktu Indonesia bagian tengah ya jadi teman-teman buat yang lolos ya buat yang lolos untuk Second Community Test itu bisa masuk website-nya login dulu kalau misalnya teman-teman dapat akses dari Idol ya dari Idol atau komunitas itu teman-teman bisa langsung download ya tapi kalau teman-teman misalnya kepilih dari 8000 player yang kepilih untuk Second Community Test itu mesti verifikasi akses code ya itu nanti code-nya bakal dikirimin kalau misalnya teman-teman kepilih dari 8000 player tersebut ya jadi teman-teman itu download jadi yang di-download di sini adalah launcher ya jadi launcher-nya itu kurang lebih 200 MB ya launchernya kurang lebih 200 MB dan ya ini metode loginnya itu metode loginnya dia menggunakan browser ya jadi kalau misalnya aku udah download dan aku di sini buka launchernya dia bakal ngedirect ke website ya bakal ngedirect ke website cuman di sini karena aku udah buka aku bakal simulasikan lagi aku bakal close lagi kemudian kita buka launchernya nah dia bakal kebuka websitenya nah ini mungkin salah satu cara buat mengantisipasi dari bot ya tapi mungkin aja bisa diakalin mungkin bagi orang-orang yang pro ya nah seperti itu karena metode login kayak gini itu yang pertama kali ku tahu menerapkan metode login menggunakan website itu dilakukan oleh dari game Arche Edge ya waktu itu masih dipegang oleh Kakao ya jadi pertama kali itu Arche Edge Kakao ya kemudian akhirnya diimplementasikan di game Arche World nah ini metodenya verifikasinya via website ya seperti itu nah kemudian kita play dia bakal misalnya teman-teman udah download launchernya tinggal klik aja open metapixel launcher di yes aja nanti launchernya bakal kebuka tuh nah di sini kita gak perlu sign in lagi ya gak perlu sign in lagi dan ya di sini untuk download itu teman-teman butuh space bisa kita lihat itu butuh space-nya 20GB dan free disk di sini punya aku 104GB ya nah ada beberapa kasus yang sebelumnya aku alamin salah satunya adalah disk space required-nya itu ke detect 0 ya jadi free disknya itu ke detect 0 nah solusinya itu gimana solusinya itu teman-teman mesti masukin environment environment wmic ya jadi aku tanya sama tim dari metapixelnya itu mesti naruh envirot tambah envirotment jadi beberapa mungkin windows 10 itu gak ada envirotment untuk wmic ya jadi itu mesti ditambahkan dulu seperti itu nah jadi teman-teman klik dari start aja edit system envirotment kemudian di klik di sini nah di bagian path di bagian path itu teman-teman mesti nambahin dulu dia path untuk wmic-nya ya bukan wmix tapi wmic ya wmic wmic ya jadi teman-teman mesti tambahin ini dulu ya seperti itu nah setelah itu kalau misalnya udah oke nanti dia bakal normal ya jadi dia ngedetect namespace atau drive-nya itu mesti nambahin path dari wmic ya seperti itu dan ya kita langsung aja install dan disini kita bakal download 20GB ya 20GB ya itu standar untuk ukuran MMORPG game-game open world MMORPG ya seperti itu sambil sembari download kita baca dulu mengenai apa aja yang ada di second community test ya nah ini mungkin berbeda dari first community test ya jadi ini adalah CBT kedua kalau sederhananya seperti itu di CBT kedua atau di community test kedua itu ada kelas baru namanya warrior ya nah ini juga warrior dia kasih quote besar bahwa warrior disini high-reward offensive class designed for skilled fire to take advance ya seperti itu jadi ya namanya warrior udah pasti calon digebuk-gebukin ya seperti itu tapi dia full offensive ya kelebihannya itu nah cuman ini nanti belum tau bakal biasanya kayak begini bakal mesti diatur ulang apakah bakal balance dengan kelas-kelas yang lain atau job yang lain yang cifatnya rank jarak jauh ya seperti itu kemudian disini juga ada penambahan untuk chaos field disini dia ada chaos field yang baru ditambahkan ini gak tau bakal apakah ada di community test pertama atau CBT pertama tapi untuk chaos field disini dia ngasih keterangan bahwa untuk chaos field disini udah pasti pk ya bakal pasti pk dan disini ya ada chaos field monster error code scan drop jadi ibaratnya di chaos field ini adalah bareng-bareng yang mungkin nantinya bakal dibutuhkan untuk para player seperti itu tapi ya itu tadi high grade drop tapi ya bisa pk seperti itu jadi ya pasti orang yang masuk ke chaos kemungkinan ya udah partian gak ada solo-soloan dan ya disini dia juga ada 16 player rate ya jadi ada rate mungkin rate khusus dimana itu bisa 16 player mungkin kalau di game mirror 4 kita bisa bilang ya ini kayak sejenis yang kayak clan expedition atau clan challenge ya seperti itu jadi memang musuh besar cuma gak tau sifatnya disini untuk 16 16 player rate ini sifatnya dia dungeon sifatnya dia dungeon atau dia memang musuh atau boss boss yang memang boss public ya maksudnya siapapun bisa atau dua-dua team dua team itu bisa nyerang bersamaan ya itu gak tau itu nanti bisa dilihat nanti di dalam game ya seperti itu kemudian disini dia ada tesseract and keston ini gak tau apa nanti bakal kita lihat aja ya karena aku juga gak tau apa ini tesseract tapi dari sini keterangannya you can obtain epic great equipment or keston nah keston ini aku juga belum tau fungsinya apa karena disini dia bilang all items obtained from the tesseract are determined determinate rock the proof of play pop algorithm ya ini aku belum tau apa karena ini baru aku dengar istilah proof of play ya nah jadi bisa jadi kemungkinan kalau yang aku tarik kesimpulan bahwa dari tesseract ini semakin banyak grade equipment yang ngedrop maka chance-nya akan makin turun ya makin kecil gitu ibaratnya mungkin chance-nya awal 10% tau-tau misalnya equipment epic banyak gitu kan banyak yang dapat di saat player akan ngebuka lagi ya chance-nya bakal turun 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 semakin banyak yang dapat chance-nya semakin kecil ya seperti itu jadi itu mungkin salah satu cara buat ngejaga kestabilan harga ya seperti itu dan mungkin kalau misalnya harganya nantinya mahal ya tetap mahal karena ya itu tadi mungkin dia sistemnya proof of play jadi ya chance dari sebuah equipment gak akan sama kalau dapat dari Tesseract semakin lambat kita ini semakin murah-murah semakin chance-nya semakin kecil-kecil-kecil gitu ya kurang lebih seperti itu dan disini destroy info ini aku gak tau apa sama sekali ya ini aku gak tau apa kita skip kemudian ada grand weapon nah ini yang unik ya grand weapon disini dia ada efek animasi skill dan kalau kita lihat ya ini modelan-modelan RPG ya maksudnya modelan RPG ya animasinya gak tau apakah akan mengganggu pertarungan atau tidak karena kalau kita lihat tadi durasinya kurang lebih 1 detik ya 1 detik 2 detik animasinya nah itu aku gak tau apakah itu skillnya udah kebuka keluar atau tidak ya karena bisa aja 1 detik 2 detik kalau dalam dalam kondisi combat atau pvp itu pasti udah kena gebok-gebokan bro ketutup sama animasinya ya tapi secara gak langsung ya animasinya keren ya kalau misalnya setiap kelas ada senjata namanya grand weapon ya seperti itu kemudian disini juga ada new dungeon dan existing dungeon reward ya ini mungkin ada dungeon yang yang diperbaikin gak tau apa karena dia bilang disini dungeonnya itu dari tidak seperti pada community test pertama ya seperti itu kemudian untuk selanjutnya kita lihat di bagian elite field ada elite field di elite field ya ini kurang lebih kalau bisa dibilang ya kayak mirfor ya ada field monster field ada monster elite field ya ada kalau di mirfor di mirfor kan ada library kemudian ada valley ya seperti itu nah ini dia ada elite field ya seperti itu kemudian ada newton ada kota baru dan ada idol dan fans ya idol dan fans disini komunitas dan ini wajib banget teman-teman ketahuin bahwa teman-teman itu wajib untuk memilih idol yang memang satu komunitas kenapa karena sempat teman-teman salah milih idol ya teman-teman itu nggak bisa nggak dapat namanya buff xp 10% ya dan ini bisa didapatkan 24 jam sekali jadi untuk pengaktifannya itu kalau disini ditulis bakal aktif selama 24 jam selama 2 jam tapi ya itu yang aktifkan idolnya nah problemnya adalah kalau misalnya teman-teman milih idol yang nggak bisa diajak komunikasi nggak tahu kapan mengaktifkan xp nya nah itu yang jadi problem jadi lebih lebih baik itu milih idol yang memang kenal bisa diajak komunikasi ya seperti itu kemudian aku tanya sama tim metapixel nya untuk saat ini itu tidak bisa namanya keluar idol ya jadi kalau misalnya teman-teman salah pilih idol kemudian mau ganti idol itu tidak bisa ya tapi nggak tahu nanti ke depannya mungkin pas sudah launching fitur untuk quit dari idol bisa tapi mungkin cooldownnya bakal lama ya jadi teman-teman milih idol yang benar-benar idolnya aktif untuk ke depannya seperti itu dan disini ada fitur baru di second community test yaitu clan disini dia kasih keterangan bahwa dalam test ini maksimumnya 25 player including the clan master ya jadi 24 player sebenarnya dan kemungkinan nantinya bakal dibesarkan untuk kapasitas dari clannya jadi nggak hanya 25 tapi untuk saat ini di test second community tester ini hanya 25 aja ya seperti itu dan uniknya kalau clan kalian masuk peringkat 1, 2, 3 itu clan kalian bakal masuk ke dalam sebuah baliho gede di sebuah kota jadi nama clan kalian itu terpampang dengan sangat gagah tapi yang nggak tahu lagi nantilah itu kondisi di gamenya tapi dari fiturnya ini cukup unik cukup unik ada beberapa orang yang mengatakan bahwa modelan desain bangunan itu katanya mirip dengan game Ninokuni seperti itu kemudian disini ada Real M Tax and Pension Fund nah ini dia uniknya ya jadi kalau teman-teman baca ada disini udah bisa kebayang ya when clan member donate gold ya jadi ketika member clan mendonasikan gold ke sebuah clan treasury 30% dari total donate itu bakal otomatik dikolek sebagai pajak untuk kingdom ya jadi nanti bakal ada raja ya jadi ini bakal ada raja nih 30% tax itu bakal di ambil ya bakal diambil sebagai pajak dan itu ya masuk ke textnya kingdom ya seperti itu ini berarti kemungkinan ada raja nih ya wah menarik nih tapi ya kita nggak tahu ya nanti kita bisa lihat tapi untuk di second community tester itu update-annya belum ada ya kemudian untuk change to mastery system ini aku juga nggak tahu ini kan masih bisa dilihat nanti pas sudah close beta tapi dia ngasih warning bahwa be careful once you choose mastery you cannot cancel it or switch to another one ya jadi ini mesti hati-hati tapi kalau di CBT nggak masalah ya karena kita juga nggak tahu part-part yang masuk kategori memilih sebuah master itu di bagian yang mana itu nggak tahu nanti itu bisa dilihat nanti di dalam game tapi pun kalau salah pas CBT itu nggak masalah bisa jadi pelajaran di saat nanti gamenya udah launching dan ya ada fitur baru yaitu auto-running auto-running di sini bukan berarti dia punya auto-pad atau auto-navigasi nggak jadi ini hanya sekedar lari jadi kalau misalnya ibaratnya kita lari jalan gitu ya mau lari yaudah kita tekan satu tombol dia bakal lari tapi untuk gerak kiri-kanan itu tetap musti manual seperti itu jadi dia bukan auto-navigasi dia cuma auto-lari aja karena ini game PC harus manual kemudian ada mon ini kemarin udah dibahas mengenai masalah mon kurang lebih ada 12 mon dan kemungkinan besar itu player yang lolos di second community tester itu bakal dapat salah satu mon dari 12 tersebut jadi ibaratnya acak seperti itu kemudian ada recall warp jadi ada tele-tele-an juga pasti ya kemudian ada even more chance bookfish for balancing oke dan additional equipment item itu bisa dilihat nanti di dalam game dan yes see you in Juli tanggal 6 ya jadi tanggal 6 besok itu bakal second community test ya kemudian kita bakal lihat untuk di bagian starternya jadi untuk di second community test ini gak bisa namanya dapatin token ya jadi pure memang hanya untuk CBT game jadi gak ada simulasi mengenai masalah token ya untuk masalah token itu belum ada nanti mungkin bakal bakal ada mungkin community test ketiga untuk implementasi tokennya ya tapi bisa juga dia bakal langsung launching ya seperti itu karena kalau untuk masalah token kayaknya gak ribet ya karena mereka disini masih uji coba untuk gamenya itu sendiri ya disini untuk di file pdf nya disini ya hanya base mengenai kontrol 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 kemudian disini ada handphone ya how to move smartly ya jadi disini ada handphone ya jadi gak tau ini fungsinya handphone apa oh handphone disini fungsinya adalah menu ya menu dan disini ada wallet dan ada metaship nah ini yang mungkin bakal bisa digunakan untuk nanti smelting token dan lain-lain ya kemudian dia juga punya channel channel 1 channel 2 channel 3 jadi gak gak melulu di satu channel orang gebak gebukan ya seperti itu tapi biasanya untuk channel ini kalau misalnya channel channel satunya rame baru dia bakal tekerit channel 2 ya jadi mungkin setiap channel itu punya batas maksimum maksimum ya seperti itu dan ya ini adalah smartphone tesseract epic item grand weapon box cashstone total 250 cashstone can be obtained during second community test dan dari dalam cashstone itu bakal dapat grand weapon tapi balik lagi itu chance chance ya to chance dan ya itu aja untuk mengenai masalah medium ya kemudian untuk guidenya atau panduannya di second community tester dan kita lihat untuk hasil downloadan installation suksesful dan kita bakal lihat sama-sama entah itu intro atau menu login dari game Grand Saga Unlimited dan yes kita tunggu sejenak kemana dia dan kita play aku pengen lihat sebenarnya bagaimana dia tampilannya ya biasa kan kalau game-game baru itu ada ini ya ada apa namanya ada scan-nya wow dia game guard-nya menggunakan endprotect jadi endprotect ini adalah game guard yang dulu digunakan oleh Ragnarok Ragnarok jadi game guard itu adalah game guard anti-cheat anti-cheat yang digunakan dulu oleh Ragnarok kita terasa sudah 19 menit dan yes kita langsung allow akses asik untuk game-nya sendiri resizable ya resizable maksudnya bisa dikecilin sesuka hati tuh ya jadi nggak fixed size bisa ditarik bisa digedein dan kalau udah kayak gini biasa kalau mau fullscreen tinggal 11 aja aja sih dan di sini kita download 10GB berarti yang download di awal tadi itu hanya 10GB-nya aja ya jadi 10GB di depan kemudian mungkin 10GB di dalam ya seperti itu kita lihat 5GB 5GB ya itu aja untuk infonya untuk mengenai Grand Saga ini downloadnya juga masih lama ya jadi buat teman-teman yang mungkin belum cek akunnya dapat akses second community tester atau tidak itu bisa dicek emailnya atau nggak langsung aja ke website-nya dan yes tinggal langsung download gamenya karena biasanya kalau udah mendekatin CBT itu high traffic ya biasanya oke itu aja infonya kali ini mengenai update-an Grand Saga Unlimited semoga videonya bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya